Terima kasih telah menonton 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 Dalam laporannya sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024 Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan Yang ini setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal frigat diserang oleh Halti Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Genmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943 Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Download Tribune X sekarang Amerika Serikat Amerika Serikat berupaya menjaga lalu lintas di Laut Merah dari blokade yang dilakukan oleh pasukan Halti Yaman Namun salah satu kapal perang genis fregat milik Angkatan Laut Gerajaan Denmark yang turut dikerahkan justru ikut rusak dihantam drone Halti Buntut insiden tersebut pejabat tinggi militer Amerika Serikat kini dipecat Dilansir dari Tribune X.com kapal perang fregat yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjataannya Pasalnya kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh gerakan Halti Yaman pada bulan lalu Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada Kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali di Denmark Diketahui kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten Dalam laporannya sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024 Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan Yang ini setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang oleh Halti Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Amerika Serikat berupaya menjaga lalu lintas di Laut Merah dari blokade yang dilakukan oleh pasukan Houthi Yaman Namun salah satu kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Gerajaan Denmark yang turut dikerahkan justru ikut rusak dihantam drone Houthi Butut insiden tersebut pejabat tinggi militer Amerika Serikat kini dipecat Dilansir dari tribunews.com, kapal perang fregat yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjataannya Pasalnya kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh kerakan Houthi Yaman pada bulan lalu Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada Kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali di Denmark Diketahui kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten Dalam laporannya sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024 Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan Yang ini setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang oleh Houthi Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Amerika Serikat berupaya menjaga lalu lintas di Laut Merah dari blokade yang dilakukan oleh pasukan Houthi Yaman Namun salah satu kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Gerajaan Denmark yang turut dikerahkan justru ikut rusak dihantam drone Houthi Butut insiden tersebut pejabat tinggi militer Amerika Serikat kini dipecat Dilansir dari tribunews.com kapal perang fregat yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjatanya Pasalnya kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh gerakan Houthi Yaman pada bulan lalu Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali di Denmark Diketahui kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten Dalam laporannya sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024 Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan Yang ini setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang oleh Houthi Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten. Dalam laporannya, sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024. Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan, yakni setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal frigate diserang oleh Houthi. Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943 Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dalam laporannya, sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024 Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan Yang disetelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang oleh Halti Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Genmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Dalam laporan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Dan Terima menonton Terima dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima menonton 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 Terima menonton